Intro Kita misalkan pake yang ini nih, Riddle Mode Sekarang ini banyak pedals ya Si MG30 dia kasih Pertama itu bisa, kita bisa kontrolnya 3 buah pedal mau kita kontrol Let's say, kompresor nyala terus ya Berarti EFX bisa kita kontrol Misalkan kita matikan dulu Modulasi dan delay, pass 3 Caranya kita disini ya Ini ada gambar kotak seperti pedal Klik Nah keliatan nih, nomor 4 itu yang ini 4 ini 3 itu ini Ini isiannya Nomor 3 itu fungsinya buat apa Nomor 4 fungsinya buat apa Nah, sekarang Yang ini om mau pake buatnya lain apa Antara overdrive, modulasi Modulasi Ini modulasi Nomor 4 itu adalah Modulasi Sedap, boleh, boleh Modulasi, yang pertama Eh, sorry, tadi kesini tuh lu neken apa dulu? Ini, yang atas gambar kotak seperti pedal Oh, padahal itu ya Jadi dia udah sendiri tuh ya Klik, nah langsung keluar Pilihannya Oke, oke, oke Nomor Yang ini tuh nomor 4 Oke, oke, oke Ada 4 Dia nunjuk kesini Oke, sekarang itu kan 0,1C Berarti untuk 0,1C itu fungsinya? Yes B2, 0,1B Beda fungsi bisa Beda lagi bisa Bisa Oke Nice Cool Yang ini mau dipake apa? Coba ada apa ya tadi kita Delay dan Overdrive Coba overdrive Ini overdrive ya EFX Oke, yang ini berarti delay, sudah Oke, udah Bisa begitu Oke Ini overdrive Dan tidak ada Mute Gap Bisa kayak gitu Bisa juga Mode scene Yang aku bilang nih om Scene S1, S2, S3 Nah, itu buat apa sih? Nah, buat nyala mematikan beberapa pedal Satu kali pencet Fungsinya mirip kayak Mirip kayak looper om kali ya Jadi kayak Satu foot switch looper om Diisi beberapa pedal kayak gitu Contohnya Satu kali pencet ini Om pengen nyalain efek Modulasi sama delay Bisa om Ini kita matiin dulu semuanya Mati S1 itu mati semuanya Coba jreng S2 itu nyala semuanya Delay Modulasi Nah Kompresornya juga nyala Nah Ini S1 Ini S2 Oke Sekarang kalau gue mau pindahin dari sini Gimana caranya? Bisa? Bisa Nah Di gambar pedals tadi Kita pilih Misalkan yang ini ya Nomor 4 Nomor 4nya Modnya kita ganti ke scene Nih Oke Berapa yang lo mau? Itu adikan ke tendang Iya S1 Atau S2 Atau S3 Itu dia Om Ini buat kontrol yang lain lagi Gue pikir tadi pas gue tanya Itu gimana caranya? Rahasia Gue pikir ini mau bilang kayak gitu Ini kalau S1 itu gimana cara bikinnya? Rahasia Terus fungsi itu apa? Mas Dau gue Mas Rindo bercandanya bener-bener Unpredictable guys Tidak bisa ditebak Mau tau rahasia dong Astaga Udah nih ya Asik Ngerti Ngerti Itu dia buat sign control Jadi semua bisa pake disini ya Bisa Ini bisa jadi scene Ini bisa jadi On off Si pedal Yes Bisa Oke Begitu Lalu misalkan Om enggak Sorry Ini bisa gue rubah buat Enggak Enggak penting juga sih kayaknya Kalau bisa kayak ampli Enggak ya? Rubah ampli Rubah ampli ya? Nah aku belum pernah kepikiran Tapi kita lihat ada pilihan ya Enggak ada Tidak bisa Tidak bisa rubah ampli Send return tapi bisa? Bisa ya? Send return bisa control Oke good Jadi pedalnya Pedalnya mau di belakang Kalo disini bisa on off Begitu Ampli tapi belum bisa Terus kalau ER-nya tuh yang ada Coba nanti cek deh ER Caranya kita Klik kanan Di gambar kabinet Nanti akan keluar Banyak pilihan kabinet Termasuk bypass Kebawah ada Kabinet bass Ada ER buat gitar akustik Lalu di bawah ada Collection Collection apa nih? Nah collection disini adalah Rahasia Bukan Salah gue Kalau merahsinya Gak dipotong Atau gak dipotong Bener juga Astagfirullahaladzim Nah ini masuk koleksi EROM Ini library ER kita Jadi kita bisa capture berarti ya? Bisa masukin Capture belum bisa Oke yang gue udah punya Bisa gue masukin situ Bisa Sub indo by broth3rmax